Hai, saya Duta BPJS Kesehatan. Belum lama ini, BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi Mobile JKN, agar masyarakat dapat menikmati layanan JKN KIS tanpa perlu datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Cukup diakses lewat ponsel, jadi lebih efisien dan praktis kan? Kemudian, aplikasi Mobile JKN dapat diunduh pada Apple Store dan Play Store dengan mengetikan kata Pencarian Mobile JKN. Lalu pilih aplikasi Mobile JKN dengan logo seperti ini. Setelah diunduh, Anda dapat menjalankan aplikasi Mobile JKN. Tampilan awal Mobile JKN menyuguhkan tiga pilihan menu, yaitu Pendaftaran Peserta Baru, Pendaftaran Pengguna Mobile, dan Login. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Mobile JKN. Fitur Pendaftaran Peserta Baru Bagi Anda yang belum memiliki kartu JKN KIS, maka Anda dapat melakukan pendaftaran dengan memilih menu Pendaftaran Peserta Baru. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk membaca pernyataan menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian pilih Saya Setuju. Maka akan tampil halaman untuk memasukkan NIK atau IKTP peserta yang akan didaftarkan. Masukkan NIK atau IKTP Anda, lalu tekan tombol Cari. Maka akan tampil data peserta sesuai dengan yang tercatat pada Duk Capil. Dengan demikian, Anda siap melakukan pendaftaran peserta baru. Apabila data Anda belum terdapat di Duk Capil, maka Anda harus segera mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat, dengan membawa kartu keluarga untuk memperbarui data. Dalam fitur Pendaftaran Peserta Baru, Anda akan diminta untuk mengisi dan melengkapi data pribadi. Memilih FASKES dan FASKES Gigi. Isi data Anda dengan benar dan lengkap. Kemudian masukkan email Anda. Lalu tekan tombol Simpan. Nomor verifikasi akun mobile JKN akan dikirimkan melalui email. Buka email Anda untuk mendapatkan nomor verifikasi sebagai penentuan kebenaran data yang Anda pasukan. Kemudian isi nomor tersebut pada pop-up Verifikasi Pendaftaran Alamat Email. Dan tekan tombol Verifikasi. Aplikasi akan menampilkan data peserta yang berhasil didaftarkan. Selain itu, sistem secara otomatis akan mengirimkan nomor virtual account kepada seluruh peserta dan keluarga melalui email. Lakukan pembayaran iuran sesuai nomor virtual account Anda melalui mesin ATM, internet banking, maupun tunai, lewat bank dan kantar pos, juga Indomaret, Alphamark, Tokopedia, Treveloka, fitur GoBills di aplikasi Gojek, dan lain-lain. Saat ini, terdapat kurang lebih 500 ribu channel pembayaran, baik itu berupa Modern Outlet atau PPOB, Tradisional Outlet, maupun perbankan. Maka aplikasi mobile JKN Anda siap untuk diakses. Fitur Registrasi Aplikasi Bagi Anda yang sudah mempunyai kartu JKN KIS, Anda dapat memilih menu Pendaftaran Pengguna Mobile, kemudian isi data sebagai berikut. Nomor Kartu JKN KIS Nomor KTP atau NIK Tanggal Lahir Nama Ibu Kandung Email Nomor HP Password Konfirmasi Password Sesuai dengan data yang telah didaftarkan pada BPJS Kesehatan sebelumnya. Setelah terdaftar, kode aktifasi akan dikirim melalui email, dan Anda sudah bisa login setelah mengonfirmasi kode aktifasi tersebut. Mobile JKN hadir dengan fitur-fitur yang mempermudah Anda dalam menikmati layanan BPJS Kesehatan. Pada menu navigasi terdapat fitur profile yang menampilkan nama, nomor kartu JKN KIS, dan email yang telah didaftarkan. Fitur notifikasi digunakan untuk menampilkan pemberitahuan yang diberikan oleh sistem untuk mengingatkan pembayaran tagihan peserta atau hal-hal yang terkait layanan JKN KIS. Panel menu peserta terdapat empat fitur, yakni Fitur peserta, berisi identitas peserta dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Fitur kartu peserta, untuk melihat foto kartu JKN KIS Anda. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan kartu JKN KIS dalam bentuk digital yang dapat ditunjukkan ke fasilitas kesehatan sebagai pengganti kartu JKN KIS. Fitur ubah data peserta, untuk mengubah data, kelas, faskes, dan faskes gigi peserta. Setiap perubahan data yang dilakukan akan selalu membutuhkan verifikasi melalui email atau nomor ponsel Anda. Isi kode verifikasi pada pop-up yang ditampilkan. Jika verifikasi tersebut berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan pemberitahuan. Fitur pendaftaran peserta, untuk mendaftarkan peserta baru JKN KIS. Pada panel menu tagihan, terdapat fitur premi, pembayaran, catatan pembayaran, dan cek virtual account. Fitur premi, memberikan informasi mengenai tagihan masing-masing anggota keluarga. Yang terdaftar sebagai peserta mandiri atau bukan pekerja, dan total tagihan dalam satu keluarga. Fitur pembayaran, menjelaskan tata cara pembayaran iuran melalui channel pembayaran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Fitur catatan pembayaran, menampilkan secara real-time histori pembayaran premi peserta mandiri atau bukan pekerja, atau iuran dan denda-denda yang telah dibayarkan dengan memasukkan nomor kartu BPJS Kesehatan, atau nomor virtual account, lalu pilih tombol Cari. Fitur cek VA atau virtual account, digunakan untuk menampilkan nomor virtual account peserta mandiri, atau bukan pekerja, yang digunakan untuk pembayaran premi peserta. Caranya, dengan memasukkan nomor NIK, lalu pilih tombol Cari. Pada panel menu Pelayanan, terdapat fitur riwayat pelayanan, screening, dan pendaftaran pelayanan. Fitur riwayat pelayanan, digunakan untuk menampilkan histori riwayat pelayanan peserta yang telah dilakukan pada FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dan berfungsi untuk memberikan rating pelayanan FKTP terhadap hasil pelayanan yang diberikan. Fitur screening riwayat kesehatan digunakan untuk peserta dan anggota keluarga terdaftar dalam melakukan screening kesehatan. Jika sudah pernah melakukan screening dan belum lewat 1 tahun, akan tampil hasil screening terakhir. Jika belum pernah melakukan screening atau sudah pernah tetapi sudah lewat 1 tahun, akan masuk menu screening. Anda bisa mendaftar screening riwayat kesehatan dengan menjawab terlebih dahulu pertanyaan terkait riwayat penyakit dalam kolom yang tersedia. Fitur pendaftaran pelayanan hanya dapat digunakan oleh peserta yang fasilitas kesehatan tingkat pertamanya sudah menggunakan sistem pendaftaran antrean dari BPJS Kesehatan. Sebelumnya, pastikan dulu bahwa FASKES Anda sedang dalam keadaan buka. Setelah itu, isi kolom pendaftaran sesuai poli yang diinginkan. Lalu, Anda akan mendapat nomor antrean. Jika nomor antrean Anda terlewat, Anda dapat mengambil nomor antrean baru. Pada panel menu umum, terdapat 4 fitur, yakni Fitur Info JKN yang menampilkan informasi terkait jaminan kesehatan nasional di mana terdapat kategori pendaftaran, hak dan kewajiban, sanksi, dan fasilitas dan manfaat. Fitur lokasi berisi informasi tentang kantor regional, kantor cabang, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang terdekat dengan posisi Anda. Fitur ini terkoneksi dengan GPS dan dapat ditelusuri melalui peta Google. Fitur Pengaduan Keluhan Merupakan layanan pengaduan 24 jam bagi peserta yang ingin menyampaikan keluhan yang terhubung langsung dengan BPJS Kesehatan Care Center 1500-400. Anda pun dapat melakukan pengaduan keluhan tertulis dengan mengisi kolom yang tersedia. Fitur pengaturan bisa digunakan untuk mengubah kata sandi atau password, dan untuk keluar dari aplikasi. Jika Anda keluar, maka aplikasi akan menampilkan halaman login awal. Mari bersama-sama kita download mobile JKN dan nikmati beragam layanan JKN KIS dalam genggaman tangan Anda. Demikianlah petunjuk singkat tentang tata cara pengoperasian aplikasi mobile JKN. Semoga dapat mempermudah Anda semua, para peserta JKN KIS, dalam menikmati layanan JKN KIS. Dengan gotong royong, semua tertolong. BPJS Kesehatan Untuk JKN KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Dengan mobile JKN, tidak harus ke kantor BPJS Kesehatan. Sekarang, semuanya ada di genggaman Anda.